Halo, berjumpa kembali di channel saya dan kali ini kita akan membahas masih mengenai si Wheezy ini kali ini kita akan membahas Wheezy Black Currant Grip Apple ya, ini varian fruity dari 4 varian yang sudah dikeluarkan oleh si Resolve Project ya, dia dibalut dengan botol cabai gorilla 100ml lalu disini ada stiker berwarna ungu menggambarkan blackcurrant dan grip-grip biasanya ungu dan blackcurrant gitu ya nah, ini tulisan Wheezy besar sekali ada gambar petir, ini ada gambar apple ada gambar blackcurrant, gambar anggur dan ada gambar apa nih? ah, minnya mungkin, es batu kali ya gambar es batu, lalu di bawahnya tetap ada gambar apa ya, gelombang-gelombang atau ombak kali ya nah, disini ada gambar orang orang ini main apa sih? oh, main skateboard lalu ada gambar pesawat mainan-pesawat mainan kertas gitu ya, kurang lebih seperti itu di bagian sini ada yang ikutin level tidak dijelaskan, tapi seperti saya dapat yang ikutin 3 lalu disini ada tulisan RSVP Resolve Project 18 Plus IIT 100ml 60-40 VGPG-nya ingredients dan sebagainya diproduksi oleh CV RSVP Group Malang Indonesia oke, bagaimana rasa dari si Wheezy Blackcurrant Grab Apple ini? sekarang kita akan coba let's go oke, ini tadi kita sudah lihat dari jarak dekat si Wheezy Blackcurrant Grab Apple ini adalah varian ketiga dari si Wheezy ini karena mereka ada 4 varian dan varian pertama dari yang versi Fruity Fruity Mint ini kalau nggak salah ya jadi mereka mengeluarkan 24 varian rasa dari si Wheezy ini 2 Creamy dan 2 Fruity 2 Creamy itu ada Teramisu Cookies lalu ada Banana Melon nah, video ini juga kedua sudah ada di channel saya ini jadi kalian bisa cek nanti di card-nya atau bisa cek di video-video saya sebelumnya nah, di sini ini adalah varian pertama yang varian yang mint bisa dibilang mint ya ya, Fruity Mint begitu ini adalah Blackcurrant Grab Apple ada 3 rasa Blackcurrant Grab dan Apple oke, ya kurang lebih desainnya sama aja cuma berbeda gambar di depannya tapi secara keseluruhan hampir sama sekarang kita akan coba buka dulu lalu kita hirup bagaimana sih rasanya kalau dari botolnya langsung saya hirup itu aroma dari si Blackcurrant yang nge-blend dengan rasa, eh saya ada ngerasa kayak sedikit asam dari si grid-nya sih ada kerasa sedikit di pada saat saya hirup tadi ya, kayak ada asam gitu dikit-dikit sih, cuma aroma asam aja tapi saya nggak tahu gimana ini ya, seperti biasa di sini saya menggunakan saya menggunakan senjata tempur saya andalan saya menggunakan si iblis jahat iblis jahat, gahar iblis gahar, si hanya mod lalu saya menggunakan RDA dari Oris dan menggunakan coil round wire kantal 24, 6 lilitan di sini saya mendapatkan 0,2 ohm oke, sekarang kita akan coba tetes dulu rasa apelnya saya nggak ketemu sih ini kalau dari aromanya aja saya nggak ketemu aroma apelnya dari yang dari botol sama waktu di firing tadi ya, aroma apelnya nggak terlalu keras ya mungkin nanti pada saat kita hirup eh, kita VIP mungkin kita akan bisa tahu apakah ada apelnya, sejauh apa sih apelnya oke, sudah ready dan sekarang kita akan coba untuk VIP dan ini adalah Wheezy Black Currant Grape Apple produksi dari Russell VIP Project kita coba oke, karena ini Min hidung saya langsung basah oke, saya coba jabarkan awal saya vaping tadi di inhale-nya yang pertama kali saya rasakan itu adalah si Black Currant-nya ya, sama seperti pada saat saya hidup tadi aromanya itu, yang saya rasakan pertama saat saya inhale itu adalah aroma Black Currant-nya lalu disusul dengan rasa dari si Anggur-nya Anggur-nya walaupun tidak se bold si Black Currant-nya, tapi ada pada saat di inhale itu nah, apelnya itu nge-hint di exhale dan di aftertaste sedikit sih, kalau menurut saya ada rasa apel-apelnya itu kita coba lagi kita coba aja dulu itu first impression saya bagaimana pertama kali pada saat saya hidup sekarang kita coba lagi ya, masih sama pada saat inhale itu adalah si Black Currant-nya lalu diikuti di belakangnya dengan rasa si Anggurnya disitu saya merasakan ada rasa Anggurnya itu dia nyusul di belakang rasa si Black Currant-nya nah, di belakang itu rasa apel ini apelnya apel manis jadi, manis yang saya dapat itu sepertinya dari essence dari apelnya itu apel kaya kita makan apel merah bukan apel asem yang apel hijau tapi ini apel mateng apel merah mateng itu ada di aftertaste-nya di exhale dan di aftertaste-nya itu kerasa banget rasa apelnya namun masih dominan rasa Black Currant dan si, nah, nanas bukan nanas, anggur sorry ya, apelnya agak kaya ngehin aja di aftertaste tapi secara keseluruhan yang bold adalah rasa si Black Currant-nya dan anggurnya dia kaya nge-blend gitu jadi kaya bikin minuman yang sudah di-blend jadi satu antara si Black Currant dan si Grip-nya nah, topping-nya itu adalah topping si Apple itu di belakang ya, untuk min-nya masih oke lah ini min-nya masih oke untuk saya karena saya tidak kuat yang min tidak kuat yang terlalu dingin terkadang itu kadang langsung naik dinginnya tapi ini masih bisa saya tolerir dinginnya lalu untuk kadar manisnya pun ini masih wajar aja manisnya tidak terlalu baik karena saya bilang tadi manisnya itu dari manis rasa kayak sirup Apple gitu sirup Apple yang mateng yang manis itu itu kerasa di aftertaste-nya paduan yang segar antara Black Currant dan Apple ini saya akui cukup segar oke mungkin sekian aja dari saya bagaimana saya asesasi pertama saya merasakan si Wheezy Black Currant Grip Apple ini dan seperti biasa saya selalu disclaimer di akhir video saya kalau disini saya hanya seorang vapor biasa bukan seorang expert jadi apabila teman-teman merasakan sensasi yang berbeda mengenai si Wheezy ini silahkan tambahkan di kolom komentar kita sama-sama berdiskusi disana bagaimana pengalaman kayaan mengenai si liquid ini dan juga jangan jadikan apa yang saya katakan disini sebagai acuan kalau kita berbicara rasa berarti kita berbicara selera selera saya belum tentu sama dengan teman-teman disana dan apabila kalian suka video ini jangan lupa untuk di klik tombol like-nya dan sebarkan ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya supaya saya lebih bersemangat untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya mengenai liquid ataupun mengenai device dan sebagainya dan berbagi pengalaman itu ke teman-teman dan mungkin sekian dari saya bagaimana pengalaman saya bagaimana merasakan si Weezy Blackcurrant Grape Apples ini sampai jumpa di video saya selanjutnya dan stay healthy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati